Ketersediaan stok BBM Pertamina dipastikan aman di momentum akhir tahun serta 11 hari ke depan. Pihak Pertamina Regional Sulawesi menyiapkan stok untuk jenis premium 67.000 kiloliter dan BBM berkualitas di atas 10.000 kiloliter. Pertamina Regional Sulawesi Pertamax dan lainnya aman hingga 11 hari ke depan. Manajer Komrel dan CSR Regional Sulawesi Laude Sherfuddin Wursali mengatakan untuk ketersediaan stok BBM Pertamina jenis premium aman 11 hari ke depan di mana stok yang disiapkan 67.000 kiloliter dan BBM berkualitas jenis Pertamax rata-rata di atas 10.000 kiloliter. di mana kita sudah menggata yaitu pada kata 2.000 kiloliter dan BBM berkualitas jenis Pertamax rata-rata di atas 40%. Laude menambahkan, jika stok habis, pihak Pertamina Regional Sulawesi tetap menyiapkan stok dari kilang Pertamina yang ada. Tim Reputan, Sulawesi TV Sementara itu penyelesa libur, Natal tahun ini konsumsi BBM berkualitas Pertamina mengalami peningkatan signifikan di wilayah Sulawesi. Berdasarkan data internal Pertamina, masyarakat Sulawesi banyak menggunakan BBM beroktan tinggi yang tebus di angka 40% dibandingkan konsumsi normal harian. Pada masa libur Natal tahun ini, konsumsi BBM berkualitas Pertamina, khususnya Pertamax, mengalami peningkatan signifikan di wilayah Sulawesi. Berdasarkan data internal Pertamina, masyarakat Sulawesi banyak memilih untuk menggunakan BBM Pertamina beroktan tinggi jenis Pertamax yang tebus di angka 46% pada 23 Desember lalu. Dan sebesar 40% pada 24 Desember dibandingkan konsumsi normal harian. Mengajar komunikasi relasi dan CSR Pertamina Regional Sulawesi, Laude Syarifuddin Mursale mengatakan, tingginya kebutuhan pemudik BBM berkualitas dan ramah lingkungan ini merupakan fenomena menarik. Di mana lebih panjang Natal ini, selain konsumsi Pertamax di Sulawesi meningkat dibandingkan konsumsi normal harian, padahal min 1 perayaan Natal, peningkatan konsumsi juga terjadi pada BBM jenis Pertalaib sebesar 31%. Pertamax Turbo naik di atas 5% dan Backslide naik signifikan hingga tembus di atas 70%. Ini juga terjadi peningkatan konsumsi BBM di masyarakat, khususnya di tempat-tempat wisata. Dan kita lihat misalnya di Sulawesi Selatan, yaitu di Tanah Teraja, itu mengalami peningkatan penggunaan BBM yang jenis Pertamax Turbo, yang juga Pertamax, yang cukup disimpikan, yaitu sebesar 70% lagi. Untuk di Sulawesi Utara sendiri, itu bahkan Pertamax Turbo itu mengalami peningkatan hingga sebesar di atas 90%. Lawada menambahkan beberapa titik wisata di Sulawesi juga mengalami peningkatan konsumsi yang signifikan untuk produk BBM Pertanian yang berkualitas. Ditoraja konsumsi Pertamax hingga 72% dibandingkan konsumsi normal harian, bahkan di Sulawesi Utara yang banyak juga destinasi wisatanya. Konsumsi Pertamax naik di atas normal selama masa hibur panjang, dari tanggal 23 hingga 25 Desember, kenaikan konsumsi hingga 94% atau hampir 2 kali lipat dari konsumsi normal harian. Trend ini menunjukkan para pengendara perjalanan jauh, mereka cenderung memilih BBM berkualitas lantaran rangi lingkungan.